Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gimana kabarnya buat teman-teman semua saya doakan semoga sehat selalu dan saya doakan semoga rezekinya lancar amin oke jadi pembahasan kali ini kita akan bedah ya untuk tips ya menggunakan tiktok studio teman-teman nah disini kita masuk ke bagian tiktok seperti ini nah jadi untuk saat ini ada yang namanya adalah aplikasi tiktok studio nah jadi untuk di bagian tiktok studio ini ini sudah ada aplikasinya ya dimana disini kita juga bisa mengecek ya mengecek untuk ya kita juga bisa mengecek untuk analitik dari video kita bahkan di tiktok studio ini kita juga bisa mengecek performa ya dari video kita terkhusus untuk tiktok aplikasi program teman-teman nah jadi disini ada update terbaru nanti ya teman-teman tinggal klik saja di bagian tiktok studio seperti ini dan jika nanti muncul aplikasi tiktok studio silahkan teman-teman bisa di install saja untuk aplikasinya oke jadi sebenarnya untuk di tiktok update ini ya masih ada peluangnya buat teman-teman semua ya tetapi untuk saat ini memang wajib kita memiliki sebuah sampel ya jadi sampel ini perlu ya agar untuk video kita tidak terkena pelanggaran karena sudah banyak sekali yang terkena pelanggaran hanya menggunakan foto saja oke jadi disini ya nanti teman-teman juga bisa mendapatkan tiktok studio jika tidak muncul untuk di aplikasi tiktoknya teman-teman juga bisa masuk di playstore ya nah teman-teman tinggal ketikan saja tiktok studio jadi ini aplikasi terbaru dari tiktok ya dimana ya disini kita bisa mengecek untuk performa dari video kita bahkan kita juga bisa mengedit dari tiktok studio ini nah bagaimana cara kita menggunakan tiktok studio untuk ya tiktok affiliate teman-teman tinggal masuk saja di bagian tiktok studio seperti ini nah jadi teman-teman nanti bisa masuk menggunakan akun tiktok yang sudah aktif nah nanti tambahannya adalah seperti ini dimana profil kita berada di sebelah kanan atas ya nah disini nanti teman-teman juga bisa mendapatkan subtitle otomatis jadi ya subtitle itu adalah penjelasan atau konteks yang akan muncul ya untuk di bagian dari video kita nah untuk monetisasi nanti masuknya di bagian sini ya di bagian tengah ada monetisasi seperti ini nah jika kita cek di bagian monetisasi kita klik seperti ini dan disini ada saldo sekitar 0,14 ya jadi disini kita juga bisa melihat untuk grafik kita cek nah disini ada tiktok for creator ya jadi seperti itu nah disini juga ada analitik dari video kita kita klik seperti ini nah disini ada metrik dari video kita artinya ya tiktok studio ini secara terpisah ya dan disini ada jangkauan 2900 tampil profil 130 ada konten nah inilah konten-konten yang akan terlihat ya kemudian ada pengikut seperti ini ya jadi nanti teman-teman juga bisa membuat untuk mengedit video jadi selain dari subtitle otomatis disini ada editor foto ya kemudian disini juga ada autocad ya kemudian disini juga ada kamera nah untuk di autocad sendiri ya disini kita bisa memotong untuk video caranya teman-teman tinggal klik saja seperti ini kita masukkan untuk videonya terlebih dahulu misalkan kita masukkan seperti ini nah disini tinggal kita tunggu saja untuk videonya teman-teman ya nah seperti ini nah jadi seperti itu ya untuk menggunakan aplikasi dari tiktok studio ini nah disini ada analitik di bagian bawah kemudian ada buat ya dimana kita juga bisa melihat ya untuk konten yang baru kita upload disini jadi ini lebih memudahkan kita kemudian ada menu monetisasinya seperti ini dimana ada tiktok shop untuk kreator bekerja sama dengan artis langganan kreator marketplace dan juga monetisasi hadiah nah jika kita berfokus di tiktok shop for kreator disini kita juga bisa mendapatkan saran ya jadi saran untuk kreator tiktok shop lainnya nah disini ada saran untuk akunnya ya jadi disini ya bisa menambah teman-teman ya untuk belajar dari akun-akun yang lebih dulu ya jadi terkhusus buat tiktok affiliate ya nah kemudian disini juga ada yang lainnya ada langganan kreator marketplace disini ya ada bekerja sama dengan artis kemudian di bagian sebelah kanan disini ada kelola jadi disini ada postingan kita yang baru kita upload ya jadi akan terlihat juga untuk analitiknya kita klik seperti ini nah nanti untuk tiktok studio ini teman-teman juga bisa masuk menggunakan akun tiktok ya nah seperti ini ya jadi ini ada postingan baru nah jadi kita juga bisa melihat insight seperti ini nah nanti biasanya jika ada video yang berkualitas rendah maka akan muncul warna kuning disini ya artinya tidak munisarat untuk fight ya jadi seperti itu nah jadi sebenarnya di tiktok ini juga selain dari tiktok studio ini juga ada sistem terbaru ya untuk memeriksa video kita video yang bermasalah di tiktok update atau enggak yang di tiktok 3 disebelah kanan atas disini ada tiktok studio nah disini ada pemeriksaan akun jadi ya kita juga bisa mengecek untuk status akun kita kemudian video kita jadi nanti jika ada yang bermasalah silahkan dihapus aja ya jadi utamakan reputasi akun agar kita bisa tetap ya menjaga untuk akun kita agar tidak terkena pelanggaran di tiktok affiliate ini karena kalau untuk tiktok ya untuk saat ini memang sangat sensitif teman-teman ya apalagi ketika kita menggunakan foto produknya kemudian tanpa menambahkan suara itu beresiko nah jika sudah checklist seperti ini artinya reputasinya juga bagus ya nah oke jadi itu saja untuk tips ya buat teman-teman semua untuk cara menggunakan tiktok studio untuk di aplikasi tiktok jadi update terbaru ada aplikasi terpisah di tiktok studio ini dan nanti buat teman-teman yang mungkin belum paham seputar tiktok affiliate itu untuk syarat-syarat peraturannya itu sudah saya bahas ya kemudian kalau untuk penghasilan mungkin teman-teman juga sudah tahu ya jadi sudah banyak yang membagikan untuk penghasilan dari tiktok affiliate ini intinya ya disini ini bisa menjadi peluang teman-teman walaupun hanya bermodalkan hp saja untuk di tiktok affiliate program nah sebagai referensi coba kita cek ya nah ini ada sedikit penghasilan saya yang sudah saya dapatkan dari tiktok update karena saya juga jarang aktif ya saya lebih aktif ke akun yang baru teman-teman ya akun baru karena akun baru itu masih lebih mudah kita menentukan tema topiknya kita masuk di bagian pusat pesanan aplikasi kita masuk di bagian bulan Maret nah disini bulan Maret saya mendapatkan sekitar estimasi komisi 1 jutaan produk terjual 122 dan juga estimasi di bagian dari penjualan produk disini teman-teman ya jadi ada sekitar 15 jutaan yang berhasil saya jual di akun ini nah ini sebagai referensi ataupun sebagai motivasi saja buat teman-teman semua ya intinya agar untuk reputasi akun kita tetap aman dan memiliki jangka panjang ya pastikan teman-teman membuat sebuah video wajib menggunakan sampel ya walaupun kita menggunakan gambar lebih baik menggunakan kita tambahkan suara kita sendiri nah itu untuk menghindari pelanggaran-pelanggaran untuk di tiktok ini karena kalau sudah terjadinya pelanggaran di akun kita maka secara otomatis ya untuk akun kita itu tidak akan bisa lagi masyarakat di tiktok update program oke jadi seperti itu saja untuk tips ya buat teman-teman untuk menggunakan tiktok studio ini ini nanti teman-teman tinggal klik saya di bagian tiktok studio nah disini ada subtitle ada editor foto ada autocad ya ada kamera kemudian ada analitik jadi performa dari tampilan dari video kita itu akan terlihat dari pengikut dari gender usia ya dari negara kemudian ada juga buat video disini juga kita bisa mengunggah lewat tiktok studio ini ya kemudian ada monetisasi seperti ini nah jadi intinya aplikasi ini simple kita gunakan ya kita juga bisa mengecek untuk analitik untuk konten kita ini ditonton sampai mana ya jadi seperti itu saja sedikit informasinya buat teman-teman yang mungkin belum paham tentang sistem aturan dari tiktok update bisa cek saja video saya yang lain itu sudah saya bahaskan seputar tiktok update program khusus buat teman-teman yang mungkin masih baru ataupun masih pemula ya nah oke terima kasih yang sudah menonton video ini dari awal ingga air selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati